Kalau kita bicara soal rumah tangan, pasti tiap orang tua, baik itu ibu dan juga ayah punya peran masing-masing kan. Terutama sang ibu, karena seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik dan juga membesarkan anaknya. Setidaknya, itulah yang dilakukan oleh seorang Dewi Yul. Ya, meskipun Dewi Yul memiliki anak yang berkebutuhan khusus, ia mengakui bahwa hidupnya menjadi lebih berwarna atas kehadiran anaknya. I feel so high, I feel so high. Lalu, sejauh ini hal apa yang membuat Dewi merasa tegar dalam merawat putra-putrinya itu? Membuat saya ingin berjuang buat anak-anak saya, karena saya punya keyakinan kalau bukan ibunya yang bangga, siapa? Kalau ibunya sudah bangga, orang nggak akan meremehkan anak-anak saya. Kalau saya bangga kan anak-anak saya, orang nggak sempat orang mau mengecilkan anak saya. Anak saya ini hebat, dia nggak dengar tapi, ada tapinya banyak. Terus orang mau cari kelemahan di mana, orang tuanya bangga. Tapi kalau kita balik, bagaimana orang menghormatin anak itu kalau orang tuanya aja malu. Kalau emaknya ngotot, anak gue pinter, anak gue bisa. Dia tidak cacat, dia cuma beda komunikasi. Itu dari orang tuanya, memang saya ada ngotot. Sekolah, mood sekolah tinggi, ilangin dua tahun nggak apa-apa, kamu sudah akselerasi. Itu saya ada kengototan itu. Bagi Dewi sendiri, tidak ada rasa malu yang dirasakannya sebagai seorang ibu. Ia mengaku hidupnya menjadi lebih berwarna. Dengan hadirnya dua orang anak disabilitas yang dihadiahkan Tuhan untuknya. Dikasih Tuhan itu luar ini, hidup itu penuh warna. Mendidik anak dengan satu normal, satu dengan ketulian. Dan itu di rumah kita bisa bercanda. Artinya kita bisa cairkan suasana gitu. Kita bisa belajar bahasa isyarat bareng-bareng. Jadi buat saya indah banget. Justru orang harusnya, orang yang punya anak normal ngiri, lihat saya. Saya dikasih banyak variasi. Saya bisa tahu dua bahasa, saya bisa tahu itu kuitansinya memang berat. Harus dengan kebingungan, dengan kesedihan di awalnya. Tapi sekarang saya tinggal menikmati hasilnya. Meski memiliki perbedaan dengan anak-anak lainnya, namun menurut Dewi, kedua buah hatinya itu memiliki kecerdasan serta rasa percaya diri yang sangat tinggi. Mereka punya kesamaan, cerdas. Cerdas yang sama, percaya diri yang sama, karakternya yang sama. Semuanya berproses, sekarang sudah percaya diri. Dan karakternya sangat bertolak belakang. Giska itu ekstrovert. Orang yang sangat terbuka. Surya orangnya introvert. Tidak terlalu terbuka. Ibunya harus korek-korek. Apa keinginannya, apa yang ada dalam pikirannya. Lama. Tapi ada perubahan signifikan setelah lulus SMA dan sekarang sudah jadi mahasiswa. sudah bisa lebih ekspresif untuk mengutarakan pendapatnya. Bahkan berdebat. Sudah bisa berdebat sama ibunya. Tapi bahasa verbal. Bukan bahasa isyarat. Karena ibu bingung bahasa isyarat. Salup banget ya. Harus semangat dong. Maksudnya, jangankan yang berkebutuhan usus ya. Kita-kita saja yang maksudnya kita bisa dikatakan normal gitu kan. Juga punya kekurangan gitu. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapi ya kan. Kalau misalnya, apa dengan kekurangan tersebut malah bisa jadi sesuatu yang mengangkat lebih. Artinya bisa berprestasi dengan segala kekurangan. Itu kan jadi sesuatu yang luar biasa kan. Iya, maksudnya kalaupun ada kekurangan tapi pasti ada kelebihan yang bisa ditonjolkan. Dan itu tugasnya orang tua untuk bisa lebih peka nih. Anaknya yang mana nih bagian yang menonjolnya. Dan itu terus memberikan motivasi. Jangan bikin ngedrop ya kan. Karena ada pendapat dari orang lain. Terus jadi tidak menghargai sang anak. Justru itu harus jadi motivasi biar anaknya juga lebih maju. Seperti yang bilang kalau Dewi Yul, saya sih salut banget. Semoga dia bisa menginspirasi yang lain juga ya. Itu dia, untuk ibu-ibu yang lain ya. Betul.